Intro Halo sahabat Trutira, kembali lagi dalam Breaking News Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tangerang Selasa 2 Maret 2021 bersama saya Hendra Suryadi dan berikut Breaking News hari ini Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tangerang menggelar acara bakti sosial bekerjasama dengan Walubi Kegiatan ini dalam merangka pembangunan Vihara Karuna Sanano pada Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tangerang bulan Februari lalu Dan pembangunan Vihara ini dikhususkan untuk warga binaan yang beragama Buddha agar lebih fokus dalam menjalankan ibadah Mahayana Buddhis Indonesia dan Walubi menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sembako kepada keluarga-warga binaan Kegiatan ini dalam rangka pembangunan Vihara Karuna Sanano di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tangerang Selain aksi sosial, kegiatan ini pun bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan mitra kerja rutan Kegiatan sosial yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari dan 1 Maret 2021 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga-warga binaan di tengah masa sulit pandemi COVID-19 Pemberian ini dikhususkan untuk 500 keluarga dari warga binaan rutan kelas 1 Tangerang yang membutuhkan setelah dilakukan pendataan Di samping itu, Rumah Tahanan Negara kelas 1 Tangerang menggelar acara peletakan batu pertama pembangunan Vihara Karuna Sanano pada Kamis 11 Februari 2021 Dalam acara ini, turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 3 Bidang Hukum dan HAM Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Banten, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten, dan stakeholder terkait di lingkungan Kabupaten Tangerang Turut serta pihak keagaman Buddha Wasekjen DPP Walubi, pengurus Walubi Provinsi Banten, para ketua yayasan Buddha, dan para donatur serta awak media Untuk sembako ini, memang kita donasikan, sengaja memang kita program untuk membantu keluarga-keluarga kita yang ada di dalam Khususnya keluarganya yang di luar itu, untuk bisa bertahan lah, apalagi dalam pandemi COVID-19 seperti ini ya Berdasarkan data, ada berapa jumlah warga yang kendala-keluarga menggantuan ini ya Pak? Kalau sampai hari ini, kita jadwal itu ada hampir 500 orang ya Tapi ini, kegiatan ini sudah kegiatan yang kedua yang kita laksanakan Jadi, bukan hanya hari ini saja, nanti ke depan tetap kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial Terima kasih telah menyaksikan Breaking News hari ini Dan untuk mengetahui informasi seputar rumah tahanan negara kelas 1 Tangerang Ikuti terus media sosial kami Pemasyarakatan, pasti Sampai jumpa Sampai jumpa